Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Ragil Murti Di video ini Aku bikin ide jualan yang simpel banget Modalnya sedikit, hasilnya banyak Dan nyoklat, ini sangat disukai Sama anak-anak ya teman-teman Kalian bisa titipkan di warung, di kantin Atau di tukang abang sayur keliling Atau bisa juga buka lapak Di depan rumah, Insya Allah laris manis Karena ini banyak banget peminatnya Pertama kalian siapkan aja Pisang yang udah mateng Disini aku pake pisang kepok Aku pake sebanyak 7 buah ya teman-teman Ini kita kupas dulu kulitnya Nah buat teman-teman yang kalo gak ada Pisang kepok, kalian boleh pake pisang Jenis yang lainnya ya Boleh pake pisang raja, pisang nangka Atau yang lainnya Nah setelah udah di kupas semuanya Selanjutnya untuk 1 pisang ini Aku bakal iris jadi 2 seperti ini ya teman-teman Nah kayak gini ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini semua pisangnya sudah aku iris ya teman-teman Lanjut kita panaskan teflon Kemudian kita lelehkan margarin sedikit aja Nah ini bisa digoyang-goyangkan terlebih dahulu Biar cepat meleleh ya teman-teman Kalo bisa diratakan dulu seperti ini ya teman-teman Nah kalo udah kita panggang pisangnya Sampai warnanya berubah kecoklatan Ini gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman Biar gak langsung gosong Ini kita tunggu sampai warnanya berubah Seperti ini ya Nah kalo udah bisa kita balik Kemudian tunggu lagi sampai warnanya berubah kecoklatan Setelah dirasa udah cukup ya teman-teman Dan ini pisangnya juga udah keras Lanjut kita akan angkat satu per satu Ini yang kusarankan teman-teman harus pake pisang yang udah bener-bener mateng ya teman-teman Lanjutkan memanggang hingga semuanya selesai Setelah udah aku panggang semuanya Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan mica Untuk satu buah mica ini Aku beri satu buah pisang Atau dua potong seperti ini ya teman-teman Ini kita tata seperti ini Biar hasilnya juga rapi Nah kalo udah semuanya Lanjut kita beri topping diatasnya Ini aku pake SKM coklat Ini sesuai selera aja Kalo teman-teman suka yang putih Boleh pake itu aja Ini kita tambahkan diatasnya Secukupnya aja ya teman-teman Nah kalo udah selanjutnya kita beri topping lagi Ini aku pake mesis coklat Kita taburkan diatasnya secukupnya Sebenernya untuk toppingnya itu Bisa disesuaikan lagi aja sama selera teman-teman Ya boleh pake sprinkle Boleh pake choco chip Atau yang lainnya Nah yang terakhir aku beri Parutan keju diatasnya seperti ini Gimana nih Sat-sat banget kan buatnya Gampang banget Terus juga gak ribet ya Jadi kalo teman-teman mau nitipin di kantin sekolah pagi hari Ini gak perlu di frozen ya teman-teman Kalian bisa langsung bikin aja di pagi hari Kemudian bisa langsung dibawa ke kantin Karena ini buatnya mudah banget Dan gak memakan waktu yang lama Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau nitip jajan apa di kantin Mending kalian bikin ini aja Biar gak bosen jajannya itu melulu ya teman-teman Untuk resep lainnya teman-teman bisa klik aja di channel aku Kalian tinggal klik aja resep apa yang mau diikuti Oke teman-teman sekian resep kali ini Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jika kalian suka resep ini Silahkan share ke media sosial kalian Terima kasih Bye bye